Kita akan membuka Alkitab kita terambil dari Efesus pasal yang kedua susra dan kita akan membaca ayat 11 sampai ayat 18. Efesus pasal 2 11 sampai 18. Susraku yang kekasih pada waktu Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang di Efesus. Ada satu hal yang menarik supaya orang-orang di Efesus mengerti hakikat salib dan bagaimana korelasinya dengan taurat yang selama ini mereka pahami. Perjanjianlah alamah selalu digambarkan dimana ala itu transenden, ala nun jauh di sana. Ala yang tidak terjangkau, ala yang transenden adalah ala yang bertahta di tempatnya dan tidak terjangkau oleh umat manusia. Dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, bagaimana umat itu digambarkan gentar menghadap kepada ala. Lalu bagaimana umat itu mempunyai satu tradisi untuk berhati-hati sekali menyebut nama ala, nun jauh di sana. Lalu ala itu sangat berjarak karena dia akan mengirim nabinya untuk menyampaikan apa yang ingin dikatakannya. Dan semakin jarak itu terasa karena umat itu hanya boleh menyatakan pengakuan dosa lewat imam-imamnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, gambaran ini mau menunjukkan sebetulnya betapa berdosanya manusia dalam kejatuhan dosa. Sehingga manusia mulai menatap surga, nun jauh di sana. Padahal dulu di taman Eden, setiap waktu manusia bersukutu dengan Tuhan itu. Dosa lah yang memisahkan, dosa lah yang membuat jarak itu. Dan jarak yang transenden semakin bertambah-tambah karena manusia harus menyembahkan korban atas pengakuan dosanya. Tidak ada pengampunan dosa tanpa korban. Oleh karena itu, saudara-saudara, berbagai aspek di dalam ritual Taurat menggambarkan betapa jauhnya ala itu. Namun bagaimana Yeremia mengungkapkan dia yang jauh juga dia yang dekat? Mengapa? Karena dia tetap memelihara umatnya. Hadir dalam kehidupan umat itu dari hari ke hari. Menuntun membimbing mereka, membawa mereka. Nah disini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dia jauh di sana, tampak pada situasi. Dia berbicara lewat Nabi, umat minta ampun lewat imam. Imam menjadi perwakilan umat terhadap Allah. Nabi menjadi perwakilan Allah terhadap umat. Berbagai ritual harus dipenuhi. Menjadi bagian dari proses pengakuan pengampunan dosa itu. Korban yang tanpa itu. Sehingga semua berjalan begitu ketatnya. Semua berjalan begitu hebatnya. Dan orang tidak bisa lari daripada gugatan dan tuntutan yang harus dijalankan itu. Karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Orang-orang Yahudi yang dulu jauh pun kini sudah semakin menjadi dekat di dalam Kristus. Lebih lagi orang-orang non-Yahudi yang bukan termasuk bangsa pilihan. Allah bergerak lewat satu orang. Dalam mengaktualisasi janjinya kepada Adam. Ia berbicara lewat Nuh. Ia berbicara lewat Abraham. Lalu memenuhkan wujud itu dalam Yaakob yang menjadi Israel. Lalu bangsa itu dalam kepemimpinan Musa. Sehingga menjadi bangsa yang mempunyai struktur dan sistem agama yang dibakukan. Yang kita kenal dengan nama Judaisme. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Bagaimana orang-orang Israel berjalan di dalam kehidupannya. Dan bagaimana orang-orang Israel hidup di dalam Tuhan. Sekaligus hidup di luar Tuhan. Bagaimana maksudnya? Yang di dalam Tuhan itu yang disebut Israel sejati. Yang di luar Tuhan mereka memang Israel tetapi bukan pilihan. Yang sesungguhnya. Sehingga istilah bangsa pilihan sangat mengacu pada kualitas pribadi lepas pribadi. Jadi tidak automatically, totally. Kalau semua keturunan Abraham itu masuk sorga. Tidak automatically, totally. Kalau seluruh kita kamu percaya pada Tuhan lalu semua keluarga masuk sorga. No, itu opportunity. Kalau yang kau percaya kepada Tuhan. Maka di dalam rumah ada peluang yang besar yang sudah Tuhan taruh lewat orang yang percaya untuk bicara kepada seluruh anggota keluarga. Jadi opportunity yang Tuhan berikan itu. Itu harus dipertanggjawabkan secara penuh dalam hidup kita. Nah begitulah kemudian di dalam hidup orang Israel. Sehingga tidak tentu anak Abraham itu, keturunan Abraham itu disebut anak Abraham. Nah oleh karena itu saudara-saudara, orang-orang yang tadinya bukan Israel tentu amat sangat jauh bukan? Israel saja masih ada dua kalifikasi apalagi di luar Israel. Jauh sekali. Tetapi kemudian oleh Kristus itu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Menyatu di dalam Kristus. Sehingga kematian Kristus di atas kayu salib menjadi satu kematian. Yang mengikat persukutuan luar biasa antara orang percaya dengan Allah. Di dalam keterpisahannya Kristus dengan Bapaknya. Yang mempersukutukan orang percaya dengan Allah. Mati dalam dosa adalah keterpisahan dari Allah. Terpisah dari Allah sekarang disatukan dari Allah. Mati dalam dosa karena Adam. Tapi kemudian kita dimerdekakan dari dosa karena Kristus. Sehingga yang dulu terpisah kini dipersatukan kembali oleh Kristus. Yang dulu jauh kini sudah dekat. Yang dulu musuh kini sahabat. Tetapi berapa mahalnya itu? Ini yang luar biasa. Itu sebab orang yang mengerti dan bersyukur. Dia tidak lagi akan pernah berhitung apa yang dilakukannya dalam hidup melayani Tuhan. Karena baginya itu sudah semestinya. Dia tidak akan bangga dengan apa yang dikerjakannya. Karena mati untuk Tuhan pun bukan terlalu luar biasa. Karena Tuhan sebulan lebih dulu mati baginya. Kematian kita untuk Kristus dan kematian Kristus bagi kita. Dua hal yang berbeda bumi langit. Kematian Kristus menebus dosa kita. Kematian kita hanyalah kesempatan bersyukur untuk apa yang dia sudah berikan pada kita. Tidak berhitung, tidak memperhitungkan apa yang dilakukan. Tidak pernah berhenti dalam melayani Tuhan. Kegairahan yang terus bertumbuh luar biasa. Itulah mestinya semangat salib yang mewarnai seluruh kehidupan kita, susur aku yang kekasih. Oleh karena itulah tembok pemisah antara kita dan Allah, yaitu dosa, telah dirubuhkan oleh Kristus di atas kayu salib itu. Maka perseteruan dengan Allah, ingat, sudah berubah menjadi persahabatan itu. Keterpisahan sudah berubah menjadi ketersekutuan bersatu di dalam Kristus bersama dengan Allah itu. Jadi Kristus lewat karya salib telah menciptakan sesuatu yang luar biasa di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kita bukan lagi manusia biasa tetapi disebut menjadi manusia yang baru. Pikiran kita bukan lagi pikiran yang lama tapi pikiran baru. Pikiran lama, pikiran baru bedanya apa? Sederhana. Pikiran lama itu sangat self-oriented. Pikiran baru itu sangat God-oriented. Maka kalau kita melihat diri kita, saya sudah lahir baru apa belum? Ya tanya dirimu. Lebih kemana arahmu dan mana yang kau cintai? Dirimu atau Tuhanmu? Itu sebab orang yang God-oriented mampu menyangkal dirinya. Tapi yang self-oriented tidak pernah bisa menyangkali dirinya. Dia hanya memenuhi ambisi diri dan apa yang dia sukai. Dia tidak peduli dengan apa yang Tuhan larang. Dia hanya peduli dengan apa yang dia suka. Tetapi kalau kita sudah di dalam Kristus, maka benturan ini akan terjadi. Dari self-oriented berubah menjadi God-oriented. Semangat itu yang mendorong kita untuk memenangkan perkelahian pertempuran yang ada. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya seperti apa yang dia suka. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku. Ketika Kristus itu mati di atas kayu salib, mati bagi orang yang diperkenannya, mati bagi orang yang percaya. Dikatakan, Kristus di dalam matinya membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Perintah dan ketentuan ini kemudian menyatu di dalam diri Kristus. Dengan ia mengadakan damai sejahtera, Kristus membatalkan Taurat. Bagian ini saya pikir memang bagian yang cukup mengganggu. Karena Yesus berbicara di dalam mati. Aku datang bukan meniadakan. Tapi menggenapi. Tapi kenapa di sini dikatakan membatalkan hukum Taurat? Artinya seperti meniadakan hukum Taurat. Perhatikan baik-baik, satu kata jangan dilepas. Dikatakan di sana dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Menyatukannya di dalam dia. Nah korelasinya apa? Menyatukan di dalam dia. Perintah dan ketentuan Taurat adalah diperintahkan. Barang siapa berbuat dosa? Dia harus membawa korban. Ketentuannya! Korban itu harus domba. Anak domba yang tidak bercacat, celah. Di sana ada perintah dan ketentuan yang harus dipenuhi. Tidak bisa salah satu diabaikan. Misal, kamu jalankan perintahnya bawa korban. Tapi korbannya bercacat, celah. Tidak bisa. Jadi perintah dan ketentuan harus bergerak bersama. Nah sekarang ketika perintah dan ketentuan itu dijalankan. Di dalam konteks pengampunan dosa. Sekarang sudah ditanggung oleh Kristus. Itu sebab darah Yesus yang sudah tertumpah di atas kayu salib tidak lagi memerlukan darah domba. Itulah maksudnya batal itu. Itu perintah dan ketentuan-ketentuan. Maka tidak ada lagi makanan yang haram. Dulu haram ini, haram itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Karena ketentuan di dalam sikap kenajisan itu PL. Ketika kita terpisah dari ala itu. Tapi sekarang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Tidak ada makanan yang haram. Tapi kau tahu apa yang kau perlukan dalam dirimu, dalam hidupmu. Berapa porsi makan yang kamu tahu untuk masuk kepada standar yang kita sebut cukup. Dia mengampuni dosa kita bukan darah domba. Ibrani mengatakan kita ditebus bukan dengan darah lembu atau darah domba. Tapi darah Kristus. Maka disitulah yang dibatalkan artinya tidak lagi perlu berlaku ada korban yang diberikan. Kita tidak lagi memerlukan penebus di dalam sistem PL kan itu clear. Tujuh pengenapan nubuat waktu saya kotbah seri salib. Saya bicara berbagai bagian. Penebusan, anak domba, darah domba. Itu di PB itu semua genep pada satu. Maka semua perintah ketentuan itu menyatu di dalam satu yang namanya Kristus. Sehingga ketika kita percaya pada Kristus. Tidak lagi percaya memenuhi perintah, memenuhi ketentutan, ada benda yang harus kita bawa. No. Hanya satu. Kalau kau mau ikut aku, tangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. One way. Ini bukan tentang kamu apa lagi. Tapi tentang dia mau apa dalam hidup ini. Nah jadi suruh-suruh aku yang kekasih ketika seluruh ketentuan itu. Ketika seluruh perintah itu. Di dalam Kristus tiada. Bukan berarti taurat tiada. Kalau taurat tiada berarti sepuluh hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Maka hati-hati mengatakan hukum taurat sudah tidak berlaku lagi. Kalau hukum taurat tidak berlaku, sepuluh hukum itu juga include tidak berlaku. Ngeri sekali. Yesus malah menyimpulkan semangat sepuluh hukum dan kita para nabi. Di mana seluruh kita PL terletak di sana. Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu, akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mengatakan itu tidak ada lagi dan tidak berlaku lagi. No, no, no. Sudah digenapi. Karena sudah digenapi dalam kematian Yesus. Maka kematian domba tidak perlu lagi. Karena sudah digenapi oleh darah Yesus. Maka darah domba tidak diperlukan lagi. Karena sudah digenapi penebusan dalam Yesus. Maka penebus tidak diperlukan lagi. Karena sudah digenapi dan ditanggung seluruh sebab akibat dosa. Maka makanan tidak ada yang haram lagi. Kalau di PL haram itu selalu mempunyai makna. Tidak boleh makan darah. Tentu makan darah maksudnya bukan minum darah begitu ya. Mau dimasak apapun tidak boleh. Why? Karena darah adalah jiwa. Why lagi kan begitu? Karena domba harus dipotong. Jiwanya melayang, nyawanya melayang. Karena darahnya tumpah. Jadi tidak boleh kau makan darah. Setiap kali darah tertumpah kau harus mengingat. Itu adalah pengampunan atas dosa. Tapi sekarang sudah Kristus tanggung. Itu sebab ketika ribut-ribut di kisah rasul. Rasul itu rapat besar. Karena yang Yahudi tidak mau makan darah. Yang non-Yahudi makan darah. Lalu Paulus bilang dalam rapat para rasul memutuskan. Sudahlah, hendaklah kalian menjauhkan diri dari makanan ini. Supaya jangan jadi ribut. Karena makan minum tidak membawa kita ke sorga. Tapi daripada ribut mendingan gak usah makan. Saudara boleh makan darah. Silahkan. Tapi tentu lagi-lagi bukan darah gelebukan begitu ya. Masalahnya bikin marus. Marus itu kan dari darah. Bikin jadi kayak model tahu. Tapi kalau itu kau makan lalu bisa crash. Atau menjadi batu sandungan bagi saudaramu yang ternyata gak makan darah. Mendingan kau jangan makan. Walaupun kamu suka. Tunda dulu lah. Nanti pulang kau ke rumah. Masuk ke dapur nyembunyi kau di situ. Ya makan itu sepuasmu. Jadi etika Kristen itu tinggi. Jangan lakukan apapun yang bisa menjadi batu sandungan. Kita merdeka kok. Kita merdeka makan makanan yang katanya sudah disembahkan ke kuil berhala. Karena tidak ada makanan berhala. Semua makanan dari Allah yang hidup itu. Tapi kalau orang kasih ke rumahmu kau boleh makan. Tapi jangan besok dia ajak ke kuil kau makan pula lagi. Lalu orang lain kamu makan di kuil. Lihat. Loh kok dia makan di kuil. Jadi batu sandungan. Kan gak salah kalau saya pergi ke nightclub. Tapi minum orange juice. Karena mau ketemu kawan. Lalu saya pulang. Tapi kan masalah kalau ada yang melihat kan. Apalagi kalian yang melihat ya. Gila Pak Bikman dari nightclub. Langsung kalian telpon Bu Greta kan. Tadi saya lihat Bapak sendiri. Padahal ada jemaat mau didoakan. Saya akan bilang sama dia sorry kamu keluar dari sini. Kita doa di luar saja. Saya gak akan masuk ke nightclub ini. Batu sandungan. Pada waktu saya ada di Melbourne di Australia. Pada waktu itu kita penasaran nih. Mau lihat. Terkenal kalau di Australia perjudian begitu ya. Jadi pengen lihat ke dalam. Saya hitung berapa orang kita. Kita waktu itu tujuh orang, lapan orang. Aman gitu ya. Ayo kita masuk terus jalan keluar. Terus keluar lagi gitu ya. Saya tidak berani berlama-lama kan. Tapi lapan orang aman lah kan gitu. Kalau sendiri saya gak bakal masuk. Berdua saya masih mikir. Apalagi betul begitu masuk. Semuanya ngomong Jawa. Orang Surabaya yang banyak main di sini. Medok Jawanya juga kedengeran. Jadi kalau kita memperhatikan susur aku yang kekasih. Perlunya etika. Perlunya kehati-hatian. Patut untuk kita pikirkan. Sehingga kita kalau sudah jadi orang Kristen. Pak saya cuma iseng. Iseng pun pada akhirnya bukan iseng yang masalah. Orang lihatnya. Akhirnya problemnya hidup orang Kristen ketika dia terikat kepada Kristus. Dia tidak terpisah dari Kristus. Maka dia terikat dalam tiap tindakannya. Dia terikat pada akibat-akibat apa yang dilakukannya. Keterikatan yang melekat. Itu istilahnya. Nah oleh karena itu sudah saudara. Dia sudah mati di atas kayu salib. Ingat perintah dan ketentuan Taurat dibatalkan. Konteksnya jangan lupa tadi. Tentang anak domba. Dialah anak domba ala yang hidup. Tentang darah. Dialah darah suci yang menebus dosa. Tentang penebus. Dialah penebus yang sejati. Dia merdekakan. Tidak ada lagi makanan berhala. Tidak ada lagi makanan. Tidak boleh ini. Tidak boleh itu. Orang-orang Yahudi yang religius. Tetapi yang fundamentalis. Sampai sekarang pun mereka tidak makan paha. Binatang apapun itu. Karena julu pergumulan Yaakob itu. Paha tulang pahanya kan kemudian dia jadi pincang. Sejak itu keturunannya tidak ada yang makan bagian paha. Karena itu kalau saudara di Israel ke daerah fundamentalis. Belilah paha ayam atau paha apapun. Murah harganya. Karena tidak ada yang makan. Sama kalau kita ke Eropa. Jeruan itu dibuang semua. Jadi banyak orang sengaja import jeruan dari Eropa. Sampah sebetulnya. Sampah itu dibuang kemari. Celaka di Indonesia. Jadi mahal harganya. Jadi sebetulnya memang Indonesia itu luar biasa ya marketnya ya. Karena pemakan segalanya. Sudah saudara pada waktu kita memikirkan bagian-bagian seperti ini. Selektivitas barat itu kenapa ya. Saya selalu berpikir. Ini enggak lah nanti begini jangan lah. Ini apalah. Sebetulnya kualifikasi kekristenan. Mempengaruhi banyak pikiran. Sehingga betul-betul mereka menjadi sesuatu yang berkelas. Yang bisa dipertanggungjawabkan untuk sebuah kehidupan. Kadang-kadang saya berpikir western itu kenapa mesti gini dan kenapa mesti gitu. Pola pikir kristian itu nyambung. Saya pikir kita orang-orang di Asia menyalah terjemahkan kebebasan yang Tuhan berikan. Sehingga seringkali kurang bertanggungjawab untuk hal itu. Sehingga di dalam pola hidup seperti begini susra. Sebuah ketertiban akibat hubungan dengan Tuhan harus mewarnai kehidupan kita loh. Sehingga hidup kita itu adalah hidup yang tertib. Tertib dalam hubungan suami istri. Tertib hubungan orang tua anak. Tahu masing-masing menjaga dirinya. Menjaga porsinya. Supaya relasi itu berjalan dengan baik. Bayangkan kalau semua kita menjaga. Di dalam sifat seperti itu. Alangkah indahnya hidup kita. Alangkah manisnya hidup kita. Begitu aplikablenya sebetulnya ke kristenan. Masuk merasuk dalam seluruh aspek kehidupan. Wow. Indah banget ya. Sangat-sangat luar biasa. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah memperdamaikan segala sesuatu. Di dalam hidup kita. Relasi kita dengan Allah. Dan dia sudah melenyapkan perseturuan pada salib itu. Membuat dunia bisa menatapnya. Dunia yang mana? Dunia yang diperkenannya. Dunia yang dipilihnya. Dan untuk itu. Ya membayar pertemuan itu dengan darahnya yang kudus. Karena itulah ketika Yesus disalib. Ia mengucapkan kalimat. Eloi lama sahabatani. Bapakku, Bapakku mengapa engkau meninggalkan? Bapak memalingkan wajahnya meninggalkan sang anak. Karena anak penuh dengan dosa. Bukan dosa yang dibuatnya. Dosa manusia yang ditanggungnya. Maka manusia ketika dosa ditanggung. Manusia menjadi tidak berdosa. Bersukutulah dengan Bapak. Tapi anak menanggung terpisah dari Bapak. Itu kalimat agung. Saya harap tiap kita ya. Kalau ingat kalimat Eloi, Eloi lama sahabatani. Langsung kita bilang. Aku yang membuat dia terpisah dari Bapak suci. Dan karena aku dia berteriak. Supaya aku dipersukutukan dengan Bapak. Seharusnya hidupku menjadi hidup yang berkenan. Dijeritannya. Terus saya pikir ini menjadi penting. Sehingga pemahaman-pemahaman yang tepat itu membuat kita konsen pada satu kalimat. Dan betul-betul diikatkan kepada kalimat itu. Bergumul di dalam kalimat itu. Bagaimana seharusnya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Oleh karena itulah. Kristus telah memberitakan kepada kita damai sejahtera. Kepada yang jauh. Kepada yang dekat. Membuat kita menyatu menjadi orang pilihan. Perhatikan. Orang pilihan, bangsa pilihan. Tidak saja berbicara tentang Israel. Tapi sudah melompat sebagai gereja Tuhan. Kamulah imamat yang rajani. Bangsa. Umat kepunyaan Allah begitu ya. Yang telah dilepaskan daripada gelap. Untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Kamu umat kepunyaannya. Umat pilihan. Bukan lagi Israel. Tapi siapa yang percaya padanya. Kamulah imamat yang rajani. Imam. Bukan lagi. Imam yang kita butuhkan untuk pengakuan dosa. Karena kamu adalah imam itu. Karena Kristus itu. Maka kalau kau berbuat salah. Satu Yohanes mengatakan. Akuilah segala dosa dan kesalahanmu kepada dia. Ia setia dan adil adanya. Tidak dikatakan pergilah ke imam. Pergilah ke pendeta. Ngakulah dosamu. No. Itu menjadi personal relationship. Itu menjadi prevailed bagi tiap orang percaya. Dan kamu adalah umat yang rajani. Kamu itu raja. Jangan jadi pecundang lagi. Kamu raja di atas dunia. Bukan raja karena kamu punya kursi kerajaan lalu memenangkap orang. No. Kamu raja atas dunia artinya. Dunia tidak bisa lagi mempengaruhimu. Dunia tidak bisa lagi menguasaimu. Tetapi sebaliknya engkau menjadi garam dan terang. Dunia. Nah raja itu adalah dalam kualitas hidup rohani kita. Sehingga kita yang the best di sana. Kita juga di dalam bagian itu dikatakan. Mempunyai fungsi kenabian. Menyuarakan kebenarannya. Sehingga tugas kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh salib Kristus. Yang terkumpul menjadi satu keluarga. Yang disebut mempunyai keluarga negaraan sorga itu. Alangkah amat sangat indahnya. Nah semangat itulah harusnya hidup dalam orang percaya. Sehingga kita sebagai gereja Tuhan terus-menerus dipersukutukan di dalam cinta kasihnya. Sebagai gereja Tuhan kita bergerak mewarnai dunia. Sebagai gereja Tuhan kita terikat satu dengan yang lainnya. Bukankah menjadi amat sangat luar biasa indah. Kalau sebagai gereja Tuhan kita terus bertumbuh bertambah di dalam nilai kebenaran yang semestinya. Bukankah menjadi amat sangat indah. Kalau sebagai gereja Tuhan kita menyuarakan kebenaran itu. Mewarnai dunia. Betapa terangnya dunia. Tetapi sebaliknya inilah kesedihan kita. Sudara, ruangan ini kalau lampu ada ditaruh di tengah satu saja. Seratus watt. Anda tidak terlalu gelap di sini bukan? Ganti yang lima ratus tambah lagi terangnya. Sudah bisa kelihatan semua sudut-sudut ujungnya. Satu lampu. Ruangan sebesar ini. Maka di dunia ini. Kalau ditemukan saja beberapa orang benar. Yang benar, kalau lampu itu lima ratus watt seribu watt begitu ya. Alangkah terangnya dunia ini. Tapi ternyata dunia ini kan gelap ya. Saya pikir ini menjadi koreksi pada kita semua sebagai gereja. Karena kita belum menerangi dunia. Karena itu arogansi gereja harus dihati-hati sekali. Saya harap saudara sebagai orang ke gereja jangan pernah sombong lalu berpikir. Kita sudah ke gereja. Kita masuk surga. Yang tidak ke gereja itu masuk neraka. Nanti dulu. Jangan arogan. Tapi kalau engkau sudah ke gereja mereka belum. Tunjukkan kualitas keimanan kita. Kiranya. Tuhan memakai kita menjadi daya tarik. Untuk membawa mereka masuk ke dalam gereja itu. Saya selalu bilang. Saya berkotba gak tahu berapa ribu. Tapi berkotba itu sederhana. Melakukan yang dikotbakan itu yang susah. Saya kalau kasih advice orang. Ngatur bagaimana tertibnya hidup. Wah saya hebat loh. Tapi saya sendiri gak tertib. Ngatur diri saya tertib pun susahnya setengah mati. Kadang-kadang saya senyum kecut. Saya juga orang kurang tertib. Apa saja mau dikerjakan. Ada alasannya. Tetapi menurut saya juga salah. Jadi ada dua situasi misalnya. Ada kita gak pengen. Tetapi kemudian Tuhan taruh kita di sana. Ya kita kerjakan. Tapi ada sesuatu pertemuan yang saya bisa stop. Lalu selesaikan gitu ya. Untuk israt. Tapi saya juga bablas. Udah dua hal yang berbeda kan. Satu saya bisa stop. Yang satu saya gak bisa tolak. Tapi ini jampur aduk. Artinya saya gak tertib. Tapi saya kotba. Harus hidup tertib. Ini satu bagian layar dalam hidup kita yang banyak sekali lapis-lapisnya. Kita semua tahu bagaimana hidup suami istri. Kita semua tahu bagaimana hidup orang tua anak. Kalau saja kita jalankan alangkah indahnya hidup ini kan begitu. Tapi kemudian ada saja permasalahan di sana. Maka bagi anak-anak pun harus mampu ketika belajar makin dewasa. Memahami kebenaran. Dan menempatkan diri dalam relasinya dengan Tuhan itu. Sehingga betul-betul hidup kita makin mendekat dengan dia. Bersatu dengan dia. Hidup sesuai dengan keendahnya. Maka indahlah hidup kita. Salib untuk dunia. Sekarang gilir kita mengumandangkannya. Salib untuk dunia. Karya itu sudah diaktualisasi nyata. Ketika Yesus Kristus Tuhan turun dari suruh. Menjadi sama dengan manusia. Hidup dalam pelayanan. Dicobai kata kitab Ibrani. Namun dia tidak berbuat dosa dalam hal itu. Dengan setia ia menuju bukit Golgotha. Sepalipun keinginan kemanusiaannya adalah. Kalau boleh. Tuhan ini lepas daripada aku. Namun ketaatannya. Mendorong dia berkata. Bukan kehendakku. Kehendakmu lah yang jadi. Semua kita punya keinginan. Tapi tidak selalu harus dipenuhi. Semua kita punya godaan. Tapi semua kita juga dipanggil untuk melawan. Menaklukan diri. Pada kehendak Allah. Maka hidup kita adalah pertempuran. Tapi tidak perlu takut. Karena Kristus telah memenangkan pertempuran di atas kayu salib. Yang diperlukan dari kita. Bukan berapa kuatnya kita. Tapi berapa berserah kepada Kristus. Dan ketetapannya. Kita melakukan apa yang dia katakan. Percayalah. Tuhan akan pelihara kita. Kalau di bagian seperti ini. Saya rasa saya paling enjoy kalau ngomong itu. Ngelewatin beberapa peristiwa. Bagaimana dia pelihara. Dia ajar. Buat saya belajar betul. Akhirnya ada banyak hal. Yang bisa kita lewati. Hanya satu yang bisa saya katakan. Rencana Tuhan itu selalu tampak indah. Dan saya selalu terlambat memahami. Kemudian baru tahu. Oh iya iya. Oh gini. Oh iya iya. Kemarin sih kita. Aduh kenapa gini. Kenapa gitu. Belakangan. Oh iya iya. Oh Tuhan mau ini ya. Alangkah indahnya. Tapi jangan sampai. Maut menjemputmu. Sesudah kau mati. Baru memahaminya. Itu namanya Lazarus dan orang kaya itu ya. Tuhan izinkan aku kembali ke dunia. Sudah tulet. Sudah terlambat menyadari. Tapi bisa. Alkitab cerita. Tidak ada penyesalan guna lagi. Persis seperti Judas. Menyesal tak mempunyai kekuatan. Biarlah kita berjalan dalam karya salib. Dan menjadi petarung-petarung Kristus. Di tengah dunia yang berlumuran dosa ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pemenang. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang-orang unggulan. Memenangkan pertempuran. Demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut. Tuhan menyertaimu. Tapi periksa dirimu. Jangan hanya klaim penyertaannya. Tapi lihatlah kualitas kehidupan kita. Supaya kita tidak jadi gereja yang salah. Gereja yang salah selalu mengatakan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Tapi masalah. Karena orang tidak melihat Tuhan Maha Kuasa itu di hidup kita. Tuhan luar biasa itu di hidup kita. Tuhan Maha Kasih menjadi masalah. Karena orang tidak bisa melihat kasih itu di hidup kita. Padahal sudah semestinya. Salib untuk dunia. Jangan lupa sekali lagi. Yesus telah mati. Di sana menebus dua. Iya.